Upaya membangun pemerintahan bersih, bebas korupsi membutuhkan konsistensi sikap dan perjuangan keras. Ironisnya, lembaga KPK sebagai garda penting selalu digoyang untuk dilemahkan dan diamputasi kewenangannya. Membangun Indonesia yang berwibawa dengan pemerintahan yang bersih, jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tak semudah membalik telapak tangan. Buktinya, berbagai manuver dari pihak tertentu untuk melemahkan dan mengambiri tugas dan wewenang KPK sebagai lembaga superbodi pemberantasan korupsi tak pernah juga surut. Dari mengutakati kerekulasi, memakai sidang pra-peradilan yang terkenal dengan istilah sarpin efek, sampai pada kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK yang berujung pada didonaktifkannya dua orang petinggi lembaga anti-rasuah itu. Namun sejauh ini, usaha pelemahan KPK selalu mendapat penolakan keras dari masyarakat dan aktivis penggiat anti-korupsi. Manuver terbaru, pelemahan KPK dengan munculnya usulan dari anggota Dewan melalui hak inisiatif yang dimotori PDIP dari kelompok Indonesia hebat untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Ironisnya, usulan lima fraksi KIH ini bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang sudah mengatakan menolak membahas revisi Undang-Undang KPK. Sayang, sikap Joko Widodo tak membuat anggota DPR bergeming untuk tetap mengajukan revisi Undang-Undang KPK. Usulan revisi Undang-Undang KPK ternyata justru memunculkan pro dan kontra di kalangan para wakil rakyat. Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Gerindra menolak usul tersebut. Anggota badan legislasi DPR fraksi Gerindra, Weni Warau, mengatakan revisi Undang-Undang KPK diperlukan jika revisi tersebut bertujuan meningkatkan kinerja KPK. Penolakan juga datang dari Indonesia Corruption Watch yang menilai tujuan revisi Undang-Undang KPK jelas sebagai langkah memberangus badan anti-rasuah itu. Sebab, diantara pasal yang ingin direvisi jelas mengebiri peran KPK, seperti penghilangan kewenangan KPK mengangkat penyidik di luar polisi dan jaksa. Usia KPK dibatasi hanya 12 tahun dan penyadapan harus seizin pengadilan. Jadi, kalau melihat substansi revisi Undang-Undang KPK yang beredar di masyarakat, ini betul-betul ingin bertujuan untuk membunihanguskan KPK, gitu. Bukan cuma untuk membuat KPK jadi lemah, tapi justru, apa namanya, dia bertujuan untuk membuat KPK memang bubar, gitu, pada akhirnya. Sementara KPK sendiri juga keberatan dengan ide revisi Undang-Undang KPK. PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki menyatakan, usulan revisi Undang-Undang KPK sebagai bentuk pelemahan dan mematikan lembaga KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menolak usulan-usulan untuk dilakukannya revisi Undang-Undang KPK. Gerakan masyarakat untuk menyelamatkan, mendukung KPK, dan menolak revisi Undang-Undang yang dilancarkan sebagian anggota DPR mulai bergulir. Di media sosial, para netizen mulai mencuitkan celotehan mereka dengan kembali menggaungkan hashtag safe KPK. Bukan tidak mungkin gerakan masyarakat ini akan menjadi bola salju, terus bergerak, dan semakin besar untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Tim Liputan Berita 1.